salam pertanian teman-temanku saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video saya kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana caranya agar membuahkan mangga secara cepat ini tidak tipu-tipu tapi belajar dari pengalaman dan belajar secara ilmiah teman-teman pernah mendengar ada teman bertanya mangganya sudah 4 tahun tidak berbuah kemudian ada yang menyarankan agar mangga itu dilukai dilukai kemudian setelah dilukai tidak lama kemudian mangga itu akhirnya berbunga sebenarnya yang dilakukannya sudah tepat namun alasannya tidak tahu tidak mengerti secara ilmiahnya kata dia kenapa itu mangga bisa berbunga ya karena dari nenek moyangnya dan kakeknya juga sudah melakukan seperti itu padahal itu sebenarnya sangat ilmiah tapi dia tidak mengerti mari teman-teman akan saya jelaskan bagaimana agar cara cepat membungakan mangga ini ini pohon mangga ini ini adalah tumbuhan pohon mangga ini dapat menghasilkan makanannya sendiri jadi daun-daun ini mengandung zat hijau daun dia dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari nah itulah yang disebut dengan fotosintesis kemudian makanan yang sudah dibuat oleh daun-daun ini atau tajuk daun ini maka disalurkan melalui phloem disalurkan melalui phloem pembuluh tapis ataupun kambiumnya jadi bagaimana caranya agar mangga ini tidak menyalurkan semua makanannya maka yang kita perlu lakukan adalah kita melakukan pelukaan pada jaringan phloem phloem adalah jaringan-jaringan yang mengangkut makanan dari tajuk daun menuju ke bawah daun dan dialirkan semua ke batang-batang yang lain untuk itu perlu kita melakukan pelukaan seperti yang dilakukan teman saya itu itu secara ilmiahnya teman-teman jadi bagaimana kita cara melukakannya melukakannya juga harus hati-hati yang ada nanti bukan tumbuh bunga malah batang ini mati ini saya perhatikan kita lukakan karena cabang yang ini ingin kita buahkan maka ini kita lukakan begini kita putar dengan jarak satu senti saja kemudian kita lepas kulitnya kemudian kita lepas kulitnya artinya kita merusak jaringan fluemnya untuk mengangkut makanan dari tajuk daun tajuk daun ke seluruh batang kemudian kita kikis kambiumnya ini semua jaringan fluemnya semua tidak kita hambat hanya setengah saja atau 3 perempat kulitnya yang kita rusak sebelah di sini ini kulitnya masih menyatu mengapa yang ini saya biarkan menyatu yang ini menyatu karena tumbuhan ini masih memerlukan mineral ataupun unsur hara ataupun yang disebut dengan silem silem adalah jaringan yang mengangkut makanan dari akar dari akar jaringan mengangkut makanan dari akar dan air dialirkan ke seluruh tajuk daun dari batang menuju tajuk daun makanya teman-teman perlu sekali memahami apa apa itu fotosintesis apa itu phloem apa itu silem ini adalah pelajaran SD yang saya dapatkan di pelajaran SD ataupun pelajaran SMP teman-teman harus memahami itu agar mangkain cepat berbuah sebenarnya tidak cukup merusak pelukaan pada batang ini yang pertama dilakukan adalah pemupukan pelukaan pada batang kemudian pemangkasan ada tiga tahapan yang kita lakukan agar mangkain kita ini cepat mengeluarkan bunga tahap pertama ialah pemupukan pemupukan ini kita gunakan pemupukan monokalium pospat ataupun kain O3 ditambah kain O3 seperti video-video saya sebelumnya yang kedua adalah pelukaan pada batang yang ketiga adalah pemangkasan apabila mangkain terlalu rimbun maka sirukulasi udara ataupun hama banyak sekali hinggap makanya tumbuhan yang sangat rimbun itu tidak bagus seperti ini setelah kita melakukan pelukaan kita pangkas tanaman-tanaman ataupun tunas-tunas yang tidak berkualitas kita sisakan saja tiga tajuk seperti ini teman-teman setelah melakukan pemangkasan dan pelukaan seperti yang sudah saya lakukan ini contohnya mangga yang sudah mengeluarkan bunganya karena sudah kita lakukan pelukaan jadi makanan-makanan yang dari atas yang dibuat daun dari fotosintetis akan terhambat jadi disini mengumpul banyak makanan sehingga batang ini stres akhirnya dia mengeluarkan bunganya ini bunganya sudah menjadi pentil-pentil buah mangga sebentar lagi ini akan menjadi buah sekaligus saja teman-temanku kita akan segaligus melakukan pemupukan karena sekarang sudah tepat waktunya pemupukan satu minggu sekali pemupukan ini harus kita lakukan secara konsisten seperti biasa bahan yang kita lakukan pupuk kain O3 putih kita berikan dua sendok makan dua sendok makan peres saja tidak penuh kemudian kita campurkan dengan enam liter air bagusnya bagusnya kita menggunakan air hujan karena air hujan juga mengandung nitrogen saya juga menggunakan air hujan yang saya tampung terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah video yang dapat saya sampaikan agar mangga ini cepat mengeluarkan bunganya setelah mengeluarkan bunga dia akan mengeluarkan buah mungkin teman-teman masih punya pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar demikianlah yang dapat saya sampaikan jangan lupa juga dukung channel saya mari kita saling mendukung ataupun mari kita saling berbagi salam pertanian teman-temanku jangan lupa di subscribe terima kasih selamat menikmati